Halo semuanya selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan Syafiq Himpong Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta Selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan sekarang untuk membahas video yang lagi Menjadi perbincangan hangat hari ini Semoga ini bisa memberikan berita terupdate kepada kalian semua Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Buat teman-teman yang sudah pesan Kaos Rakyat Meliono Diharapkan sedikit bersabar karena kita lagi sedang Proses untuk pengeriman Ke daerah kalian masing-masing Dan buat teman-teman semua yang mau Pesan Kaos Rakyat Meliono silahkan Aku akan pin WA-nya admin Di kolom komentar Dan ini adalah edisi terbatas Hanya sampai tanggal 15 Oktober saja Jadi buruan teman-teman ya Tinggal beberapa minggu lagi Kita akan segera bahas videonya teman-teman Let's go Fufufafa udah mulai gak kena ya Jadi Apa yang menjadi target mereka Dalang kemudian dimainkan oleh Beberapa kelompok politik Yang itu-itu saja yang kecil berisik Yes Tidak kena sasarannya Nah mulai lagi dengan target-target yang dengan cara-cara yang lain ya Mereka ya Membuat satu flying victim Contohnya Ada acara Kemarin ya Kelompok-kelompok itu juga yang ternyata dibubarkan Kita gak tahu yang membubarkan siapa gitu loh Di Hotel Kemang itu Yang membubarkan siapa Kita gak tahu apakah kelompok Yang mereka yang Pura-pura yang gak tahu Atau mereka Tidak tahu Tapi ada kelompok yang sama di dalamnya yang melakukan itu Sehingga apa Untuk mendorong Pemikiran atau opini publik Bahwa Ini kerjanya Pak Jokowi Ya pasti ujungnya Pak Jokowi Kadang-kadang saya heran loh Sama orang Indonesia ini ya Jadi Kenapa semua kesalahan Memang dia tidak sempurna Pak Jokowi tidak sempurna Ada juga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu ya Tetapi kenapa seakan-akan Negara ini Ya Saat ini yang salah dia gitu Padahal Anda gak pernah cek partainya Bagaimana korupnya seperti apa Ya Gila-gila seperti apa gitu ya Kemudian kementeriannya pecah Di antara mereka seperti apa Gitu Terus Yang selama ini Semua salah Jokowi Kekuatan yang memang seadanya Sekemampuan dia dengan finansial yang Beda dengan Prabowo Yang memiliki kemampuan finansial Paling tidak dia akan bisa melawan Itu oligarki Pak Jokowi tidak bisa melawan oligarki saat itu Tapi kenyataannya dia mampu Membuat satu kebijakan-kebijakan Yang walaupun Menentang gitu loh Kadang-kadang Ya kan Dan akhirnya dihajar-hajar juga dia gitu Seperti saat ini Dimainkan Dihajar Mau gak mau Dia harus taken itu yang namanya Pepres Untuk ekspor pasir Ya kan Itu kan permainan-permainan Ketika Satu pemimpin Tidak punya kemampuan finansial Dibiayai hidupnya Dan itu akan terjadi gitu Tetapi Ya Inilah Indonesia This is our country Jadi ya Kita harus hati-hati Karena mereka Seperti tidak ada Mau berhentinya Kalau Jokowi belum jatuh Mereka gak berpikir bahwa Kenapa Jokowi sampai hari ini Mereka Menciptakan berbagai macam Strategi untuk menjatuhkan Pak Jokowi Tapi Pak Jokowi gak ada jatuh-jatuh Mereka gak berpikir Kenapa gak ada jatuh-jatuh ya Mereka gak sadar Bahwa rakyat Indonesia Itu Menopang kuat Pak Jokowi Pak Jokowi bukan sendiri saja berdiri Banyak rakyat mendukung Sekalipun Kebanyakan rakyat mendukung Pak Jokowi Hanya diam saja Ya Tidak seperti mereka yang Dikit-dikit demo Dikit-dikit buat pertemuan Kuat-kuat teriak-teriak Salahin Jokowi dan sebagainya Nah ini dia Pole tracking Indonesia Lembaga survei pimpinan Hantayuda Baru Baru saja merilis hasil survei Tentang pendapat rakyat Tentang Jokowi Hasilnya luar biasa Lebih dari 86 persen rakyat Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Menyatakan Puas dengan kinerja Presiden Jokowi Awas loh Ada yang sakit hati Tapi Ya 86 persen rakyat di Jawa Menyatakan puas dengan kinerja Jokowi Tapi apakah fakta ini Akan diterima oleh mereka Yang hari ini membenci Pak Jokowi Pasti mereka katakan ini hoax Pasti mereka akan katakan Kebenaran adalah sebuah kebohongan Dan sebaliknya Kebohongan akan mereka putar Menjadi kebenaran Begitulah orang-orang Bawahan dari sengkunia Pemecah bala bangsa Di ujung Napa dia Pemerintahan Jokowi Masih menampilkan hal yang buruk Maka secepatnya Rezim Jokowi harus diganti Rezim Jokowi harus ditumbangkan Karena ini adalah gambaran Betapa buruknya rezim itu Insya Allah Perjuangan ini akan mendapat Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semua menegakkan kebenaran Kejujuran Keadilan Dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini Dan akan menghukum Mereka yang melakukan Dosa-dosa politik yang besar Yang dibuktikan Terkulminasi Pada peristiwa hari ini Yang tidak pantas dilakukan Oleh negara Pemerintahan Yang beradab Yang bermoral Yang berpancasila Ini bukti Pancasila sudah diinjak Injak Hei botak ya Stop kok ngomong-ngomong moral ya Anda sendiri menunjukkan Sikap yang gak bermoral ya Biarkan dia Kuar-kuar Teriak-teriak Sakit hati Ngomong-ngomong Anda gak cocok Ngomong-ngomong soal moral Anda gak cocok Dengan gaya bicara Anda Yang Seperti itu Anda mau Ngomong moral Anda mau ngomong Demokrasi Atau apa di negeri ini Lantas Saya sering melihat video Anda Teriak-teriak Di depan umum Soal Jokowi Hukum Jokowi Dan Anda mau teriak Kebebasan Berdemokrasi Seperti apa Memang orang ini Gak Gak cocok Anda ngomong Moral Tak Gak cocok Hawas Tegak anjing Undang-undang dasar 45 Sudah disingkirkan Ini adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dunia Harus sama-sama Bergerak Menanggur Mengkritik Bahkan Mendesak Dan mendorong Rakyat Indonesia Untuk menegakkan Kedaulatannya Sebagai Bangsa yang beradab Bangsa yang menghargai Hak Asasi manusia Anda itu Gak ada adab Jadi Gak usah ngomong-ngomong soal adab Anda itu Gak ada adab Perisiwa ini adalah Crime Of Humility Kejahatan So hafalnya dari tadi malam Atas kemanusiaan Forum tanah air Kita dukung terus Untuk berjuang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kami rakyat Indonesia Mencintai Jokowi Dodo Coba kita baca komentar netizen Ketika melihat Manusia satu ini Tirek-tirek Gak judul Hati-hati Darat tingginya Kampu Biar ini aja kambu Biar mati sebelah Kami rakyat Indonesia Mencintai Pak Jokowi Katanya Bapak Jokowi Presiden terbaik ya Sing bentar Lek keluar-keluar Pak D Amin betul pada sebuah Ingat siapa yang nanam Pasti akan panen Cuma Pak Jokowi Indonesia terlihat Lebih maju Pak Jokowi The best ya Pak maaf Takut darah tinggi Bapak naik langsung Setruk Istifar Tauwat Pak mumpung Masih Masih bisa bernafas Pak Jokowi orang baik Yang sakit hati Lagi rocos Sakit hati Dua periode Katanya Lucu ya orang ini Ya lucu ya Tapi Pak Jokowi The best ya Jelas ya Kalian bisa mendapatkan Komentar ya Satu banding seratus Mungkin ya Orang-orang yang Mendukung Pak Jokowi Di postingan ini Tapi mereka Gak mau sadar ya Mereka akan terus tinggal Dalam kebencian mereka Teman-teman Nah ini ya Kemarin muncul Putra Mulyono Ya Sekarang Muncul Rakyat Mulyono Ya Sekarang muncul Ya ini Emak-emak Mulyono Nah ya Emak-emak Mulyono tuh Emak-emak Mulyono Ya Sayang kita ada Sedang dalam edisi Rakyat Mulyono Hari ini Ya Coba kalau kita Gak ada edisi Mungkin kita sudah Cetak lagi Emak-emak Mulyono ya Tapi Jangan dulu Kita selesaikan dulu Ini Baju Rakyat Mulyono Edisinya terbatas Sampai tanggal 15 Nanti teman-teman bisa Lihat di kolom komentar Ada pin Whatsapp Admin Nanti kalian bisa melakukan Pemesanan Dan jika teman-teman Kalau kalian sudah pesan Saya mohon untuk sedikit Bersabar karena Kami agak sedikit Kewalahan untuk Melayani Banyaknya Pesanan Dari teman-teman Dari seluruh Indonesia Yang melakukan pemesanan Sebenarnya barangnya ready Cuman karena Setiap hari itu Sekitar 40-50 Kaos Dipesan Jadi Barangnya cepat habis Jadi Kalau mau bilang Di pre-order Seperti itu teman-teman Tapi kami akan berusaha Untuk bisa secepat mungkin Mengirim Sudah ada Paket pertama yang sudah dikirim Ada sekitar 19 baju Teman-teman Jadi buat kalian semua juga Yang mau pesan Kaos Seperti saya Rakyat Mulyono ini Nah aku berdiri ya Kalian Bisa WA Nomornya ada di kolom komentar Yang bertuliskan Nomor Admin Saya akan pin Di sana teman-teman Jadi Pemberitahuan yang kita baca Saksikan bersama-sama hari ini Itu benar-benar lucu ya Mereka Hari ini Kita masyarakat Indonesia Bisa benar-benar melihat Bahwa mereka ini Berusaha terus-menerus Untuk menjatuhkan Pak Jokowi Tapi mereka gak sadar Apapun yang upaya Mereka lakukan Untuk menjatuhkan Pak Jokowi Entah itu dari Dirty vote ya teman-teman ya Dirty vote loh Dari jaman pemilihan Presiden Itu Pak Jokowi Sudah terus-menerus Mau dibanting oleh mereka Sampai detik ini Soal masalah Private chat Gibran narkoba Akun Fufu Fafa Dan kemudian Ada lagi soal Pembubaran forum Dan kemudian mereka Menyalahkan Jokowi Itu adalah Bentuk upaya Yang kita bisa melihat Dengan tarang-benderang Bahwa mereka Sedang melakukan upaya-upaya Untuk menjatuhkan Atau menggulingkan Pak Jokowi Tapi gak berhasil Karena Kekuatan Jokowi itu Yang pertama adalah Tuhan yang memberikan Kekuatan kepada Jokowi Kedua Rakyat yang banyak ini Berikan doa Untuk Jokowi Saya percaya Jokowi kuat hal ini juga Karena doa Dari rakyat Indonesia Saya selalu Mendoakan Pak Jokowi Dalam doa saya Bagaimana dengan kalian Jangan lupa Sisipkan doa Untuk pemimpin negara Indonesia Untuk bangsa ini Saya pamit dulu teman-teman See you on the next video And God bless you Bye guys